Intro Madura United melanjutkan tahap untuk mematangkan tim ke Jakarta seusai merampungkan persiapan tahap awal di Pulau Garam Sebelumnya, tim berjuluk Laskar Sapa Kerap ini memulai persiapan di Pulau Madura sejak Jumat 13 Mei 2022 lalu Fabio Arojuli Fundes memimpin secara intensif program latihan Madura United selama hampir dua pekan terakhir Bayugatra dan kawan-kawan juga memungkasih rangkaian program latihan di Pemekasan pada hari Minggu 22 Mei 2022 dan di Bangkalan pada hari Senin 23 Mei 2022 Kini, klub akan melanjutkan program tim dalam bentuk Training Center atau TC ke Jakarta OMTC ke Jakarta karena ada banyak pertimbangan utamanya dalam mencari tim untuk berlatih bersama atau uji coba tegas Direktur Utama PT Polana Bola Madura United Ziaul Haq Abdurrahim Opsi menggelertisi di Jakarta memang cukup menguntungkan dari segi mencari lawan tanding sejumlah klub kesat ini juga tengah mematangkan kekuatan di Jakarta dan sekitarnya Selain Persija Jakarta, Persik Kediri dan Madura United juga ada Persita Tangerang, Dewa United maupun Ranskilegon AFC Besar kemungkinan, Madura United berada di Jakarta hingga dua pekan ke depan Lantaran Madura United juga tengah bersiap mengikuti turnamen Pramosim Liga 1 yang digagas oleh Liga Indonesia baru OMTC ke Jakarta juga pembiasaan atas kemungkinan mengikuti Pramosim kompetisi dengan sistem Home Tournament Ungkap Ziaul Haq Abdurrahim Sejauh ini belum ada rilis resmi perihal kapan jadwal VENU hingga format turnamen tersebut Namun, isu yang berkembang menyebut bahwa turnamen selevel Piala Presiden atau Piala Menpora nanti berlangsung antara tanggal 10 atau 12 Juni 2022 Selama latihan di Pulau Madura, Fabio Lufundes lebih fokus pada sektor kebukaran fisik pada tahap awal program latihan Jelang Liga 1 musim 2022-2023 Hingga satu pekan berjalan, program latihan lebih banyak dilakukan di tempat kebukaran fisik Ini bagian dari persiapan tim menuju kompetisi Mereka mengerti bagaimana prosesnya Tegas pelatih Madura United, Fabio Lufundes Demi melancarkan misi ini, Fabio sampai menggenjot fisik Lulinha dan kawan-kawan hingga dua kali dalam seminggu dari pagi hingga sore hari Salam Taritan TV, Salam Setong Dara